Kapten Inter Milan, Lautaro Martinez menjadi pahlawan kemenangan timnas Argentina melawan Chile di Copa America 2024. Argentina berhasil menang tipis dengan skor 1-0 atas Chile dalam match day kedua babak penyisihan grup A yang berlangsung pagi tadi. Tim Tango baru berhasil memecah kebuntuan di penghujung laga, tepatnya pada menit ke-88 berkat gol Lautaro Martinez yang masuk sebagai pemain pengganti di menit ke-73. Gol semata wayang Kapten Inter tersebut mengantarkan Argentina meraih 3 poin dan memastikan negaranya melaju ke babak perempat final Copa America 2024. Ini merupakan gol kedua Lautaro di kompetisi tersebut, di mana sebelumnya ia juga sukses mencetak gol pada laga pembuka melawan timnas Kanada. Klub Ligue 1 Prancis, OGC Naisyap bersaing dengan Komo untuk mengontrak Emil Audero di musim panas. Tutosport melaporkan bahwa masa pinjaman Audero bersama Inter akan habis pada akhir bulan ini. Kesepakatan pinjaman sang keeper sejatinya berisi opsi bagi Inter untuk mempermanengkannya, namun Nerazzurri tidak ingin mengeluarkan 7 juta euro dalam memicu hal tersebut. Laporan menunjukkan bahwa Inter ingin merekrut keeper muda yang lain sebagai cadangan Jan Sommer untuk jangka pendek, tetapi kemudian mengambil Ali sebagai keeper utama dalam jangka panjang. Dan Inter dilaporkan hampir mencapai kesepakatan untuk keeper Genoa Josep Martinez dalam hal ini. Maka dari itu, muncul pertanyaan kemana Audero akan melanjutkan petualangannya musim depan. Laporan mencatat bahwa Komo sangat ingin menjadikan pemain berusia 27 tahun itu sebagai keeper baru mereka setelah sukses promosi ke Serie A. Namun menurut Tutosport, OGC Naisyap juga tertarik membawa Audero ke Liga Papan atas Prancis, dan mereka juga telah menyatakan ketertarikannya pada sang keeper. Klub Papan Tengah Seri A, Torino dikabarkan sedang dalam pembicaraan untuk merekrut striker Inter Francesco Pio Esposito. Pakar pasar transfer Sky Sport Italia Gianluca Di Marzio melaporkan bahwa Torino ingin mengontrak striker muda Inter tersebut dengan kesepakatan pinjaman yang berisi opsi pembelian. Pio Esposito merupakan lulusan Akademi Muda Inter yang baru mendapatkan pengalaman pertamanya di tim senior saat dipinjamkan ke Spezia musim lalu. Pemain berusia 18 tahun itu memang hanya mencetak 3 gol untuk Spezia, namun penampilannya secara keseluruhan telah mengesankan banyak pihak. Maka dari itu, tidak mengherankan jika klub-klub seperti Lecce, Parma dan Cagliari tertarik untuk mendapatkan tanda tangan sang striker. Namun menurut Di Marzio, yang paling berusaha keras untuk merekrut Pio Esposito musim panas ini adalah Torino. Klub asal kota Turin itu sudah melakukan kontak dengan Inter untuk mencoba dan menemukan formula mengenai struktur kesepakatan transfer sang striker. Di Marzio mencatat bahwa Torino ingin merekrut Pio Esposito dengan kesepakatan pinjaman awal yang berisi opsi pembelian permanen. Akan tetapi di sisi lain, Inter juga akan mempertahankan opsi pembelian kembali seperti yang mereka lakukan ketika menjual gelandang Giovanni Fabian ke Bologna pada musim panas lalu. Inter Milan dikabarkan tidak lagi bersedia meminjamkan gelandang Lucien Agome ke Sevilla untuk musim depan. FC Inter News melaporkan bahwa Nerazzurri hanya ingin melepas gelandang berusia 22 tahun itu dengan status transfer permanen. Agome menghabiskan paru pertama musim lalu di tim utama Inter, namun pada paru kedua musim sang gelandang dipinjamkan ke Sevilla. Selama enam bulan terakhir musim lalu Agome mencatatkan 12 penampilan untuk Sevilla di La Liga Spanyol, di mana hal ini tentunya merupakan sebuah peningkatan positif. Oleh karena itu, pelatih baru Sevilla Garcia Pimienta dikabarkan sangat tertarik untuk mendatangkan kembali Agome, dikarenakan dia yakin dengan penampilan pemain Prancis itu sebagai starter reguler. Akan tetapi Sevilla hanya menginginkan Agome dengan status pinjaman lagi dengan opsi pembelian, sedangkan Inter hanya ingin menjual Agome secara permanen di musim panas ini. Dengan demikian, Nerazzurri belum membuka diri untuk kembali meminjamkan Agome ke Sevilla dan masih menunggu kemungkinan lainnya. Inter Milan akan terbebani sekitar 5,38 juta euro pada neraca keuangan untuk tahun fiskal 2024-2025 jika merekrut Joseph Martinez. Media keuangan sepak bola Italia Calcio Efinanza merinci biaya yang dikeluarkan Inter untuk mendatangkan keeper berusia 26 tahun tersebut. Nerazzurri memang belum resmi menyelesaikan penandatanganan Martinez, namun transfernya kini tampaknya tinggal menghitung hari. Inter dikabarkan siap merampungkan kesepakatan untuk mantan keeper RB Leipzig itu dengan uang tunai sebesar 13 juta euro di awal, serta 2 juta euro sebagai bonus dan tanpa menyertakan pemain sebagai bagian dari kesepakatan. Maka dari itu, Calcio Efinanza mencatat bahwa Nerazzurri hanya akan melakukan amortisasi pada biaya resminya saja untuk ngeraca keuangan musim 2024-2025. Dengan demikian, total nilai amortisasi keeper berusia 26 tahun tersebut akan menjadi sekitar 2,6 juta euro. Sementara itu, Martinez siap menandatangani kontrak berdurasi 5 tahun dengan memperoleh 1,5 juta euro bersih per musim, yang artinya Inter akan membayar 2,78 juta euro kotor per musim. Oleh karena itu, jika dijumlahkan dengan biaya amortisasi dan gaji kotornya, maka perekrutan Martinez akan membebanin raca Inter pada tahun fiskal berikutnya sekitar 5,38 juta euro. Jurnalis Italia, Riccardo Trevisani menilai bahwa Hakan Calhanoglu harus berpikir keras sebelum memutuskan untuk hengkang. Berbicara kepada Kronace di Spogliateo, sang jurnalis mencatat contoh keterpurukan Milan Skriniar dan Romelu Lukaku sejak meninggalkan Inter. Seperti diketahui, laporan terbaru menunjukkan bahwa raksasa Bundesliga Jerman Bayer Munchen sangat tertarik untuk merekrut Calhanoglu. The Bavarians dikabarkan telah melakukan kontak dengan agen Calhanoglu dan menawarkan kontrak 4 tahun senilai 8 juta euro bersih per musim untuk pemain asal Turki tersebut. Sementara itu, Calhanoglu sendiri telah membantah rumor tersebut melalui pernyataannya baru-baru ini bahwa dia sangat bahagia di Inter. Meski demikian, ketertarikan Munchen adalah pengingat bahwa kepindahan selalu menjadi kemungkinan bagi pemain seperti Calhanoglu. Akan tetapi Trevisani mengingatkan bahwa transfer seperti ini tidak selalu berhasil bagi para pemain yang terlibat. Calhanoglu berutang banyak kepada Inter dan pelatih Simone Inzaghi. Ujar Trevisani seperti dilansir FC Inter 1908. Dia harus berpikir panjang sebanyak 15 kali sebelum mengambil langkah yang menghancurkan seperti karir Skriniar, Lukaku, Onana, Perisic dan Brozovic yang membawa mereka ke level yang jauh lebih rendah. Saya tidak mengatakan bahwa Calhanoglu tidak boleh meminta transfer untuk memiliki kesempatan dalam menggandakan gajinya. Akan tetapi dia saat ini telah berada di tempat yang bagus untuk menikmati karir sepak bolanya di Inter, dan saya pikir pergi bukanlah pilihan terbaik baginya. Inter Milan tidak akan melakukan tur pramusim di Tiongkok pada musim panas ini. Koriri Delos Sport melaporkan bahwa Nerazzurri akan memainkan serangkaian pertandingan persahabatan di Eropa sebagai persiapan menyambut musim depan. Beberapa pemain utama Inter saat ini sedang bersama tim nasional masing-masing di Ajang Euro dan Copa Amerika 2024. Oleh karena itu, tergantung seberapa jauh para pemain Inter di tim nasional mengikuti turnamen tersebut, sehingga akan ada beberapa pemain yang datang terlambat ke kem pelatihan pramusim. Pelatih Simone Inzaghi saat ini sedang menjalani liburan dan begitu juga dengan para pemain yang tidak memperkuat tim nasional. Namun dalam waktu dekat Inter akan kembali berlatih, tepatnya pada tanggal 13 Juli 2024. Koriri mencatat bahwa tidak akan ada tur pramusim di Tiongkok, seperti yang direncanakan sebelumnya oleh Suning. Pengambil alihan klub oleh Owaktri Capital dari Konglomerat Tiongkok tersebut telah membuyarkan rencana untuk melakukan tur pramusim di negeri Tirai Bambu. Dan sebagai gantinya, Inter akan menggelar serangkaian uji coba menghadapi beberapa tim Eropa lainnya. Klub yang baru promosi ke Serie A, Venezia dikabarkan siap menawarkan kepada Inter pertukaran pemain antara Tanner Tesman dengan Gaetano Oristanio. Tutosport melaporkan bahwa Venezia sangat tertarik untuk merekrut Oristanio, namun mereka tidak ingin menggelontorkan uang tunai untuk transfer tersebut. Oristanio harus kembali ke Inter setelah berakhirnya masa pinjaman bersama Kalliari pada musim lalu. Oleh karena itu, Inter akan mencarikan klub baru untuk gelandang berusia 21 tahun tersebut mengingat ia tidak masuk dalam rencana Nerazzurri untuk musim depan. Ada beberapa klub yang menunjukkan minat serius untuk merekrut sang pemain, termasuk Genoa. Inter sebelumnya telah memasukkan Oristanio sebagai bagian dari kesepakatan untuk mendatangkan keeper Genoa Josep Martinez. Namun minat Venezia pada Oristanio membuat sang pemain mempertimbangkan kembali pilihannya di musim panas ini. Laporan mencatat bahwa Venezia kini memiliki rencana khusus untuk mencoba merekrut Oristanio. Klub yang baru promosi tersebut ingin memanfaatkan minat Inter terhadap gelandang mereka Tanner Tesman dan siap menawarkan pertukaran langsung antara kedua pemain. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati. Selamat menikmati.